Pemirsa tak sampai dua minggu lagi, pendaftaran pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Sidoarjo akan dibuka. Namun hingga saat ini belum ada satupun calon yang diumumkan dan juga mendapatkan rekom dari partai pendukung maupun pengusungnya. Menjadi salah satu calon terkuat dengan elektabilitas tertinggi dari berbagai survei yang ada, pasangan Subandi dan juga Mimik yakin rekom akan segera diperoleh pasangan ini, diantaranya dari lima partai di Kabupaten Sidoarjo. Terhitung pertanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo akan dibuka oleh KPUD setempat. Namun hingga saat ini dinamika peta politik pilkada di Sidoarjo seakan masih buram, di mana hingga hari ini belum ada satupun calon yang direkom dan masih seluruhnya sebatas surat tugas. Nama-nama toko mengemuka di berbagai survei, mulai dari PLT Bupati Subandi yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo, Amat Amir Aslisin, legislator PKB yang saat ini berada di DPRD Provinsi Jatim, hingga nama-nama lain seperti Sugiono Adi Salam, seorang pengusaha, Kulaim Cunaidi, legislator dari PAN maupun Mimik Idayana, anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra. Baru sebatas surat tugas salah satu calon wakil bupati Sidoarjo angkat bicara. Mimik Idayana tegaskan tingkatkan elektabilitas, pihaknya rajin turun langsung ke bawah bertemu dengan masyarakat. Telah dapat surat tugas dari Partai Gerindra, dirinya optimis dapatkan rekom dan saat ini menunggu rekom dari partai lain, dalam hal ini dari Partai PKB. Yang dari Gerindra yang dapat surat tugas ibu ajar? Kebetulan yang mendaftar memang saya ajar dan surat tugas disitu juga di diri saya. Terus apa bu langkah setelah mendapatkan surat tugas ini apa? Tetap terjun ke masyarakat, turun ke masyarakat dan bersosialisasi terus. Terus dapatnya bupati atau calon? Saya berdasarnya wakil bupati. Koordinasi sudah kemudian fix sama beliau PAPLT? Bandinya atau? Kita tunggu rekom dari PKB, mau ke doanya. Segera ibu ya? Ini kan mau mendekati sudah. Ya, jertik-jertik ya. Tinggi di berbagai survei, Subandi dan Mimik yang elektabilitasnya meraih 53,5 persen dibandingkan paslang lain semisal Ahmad Amir Aslisin dan Sugiyono yang mencapai 41,8 persen dari survei yang dilakukan RCI periode 22 Juli hingga 5 Agustus lalu. Menanti detik-detik jelang pendaftaran, Subandi optimis rekom partai PKB akan ke dirinya dan disusul empat partai lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Akan, mudah-mudahan rekom bisa penerbitan. Intinya berapa partai Pak yang sudah merapat untuk kemudian rekom? Ya, merapat kemarin yang sudah kita tangkat tangan itu ada lima partai. Hari ini nanti kita juga ada ke rumah dengan demikian di BPP. Pasangan langsung Bajang? Pasangan tadi malam sudah kita diminta ikan BPP. Ya, itu pasangan dengan Bumi ini karena juga dibanggil dengan Jaliti. juga dari Kerimba juga hari Jumat kemarin ini juga mentahkan BPP. Ya, KPP kita juga dibutang sama Pak Tengstu, sama Pak Tengstu. Ya, pasangan juga, juga nanti dari BKT. Dan saya sendiri sudah berkognasi dengan DPW, dengan Bumi ini ke DPW, juga sudah diripu dengan DDPW, juga di DPW. Nanti kita berangkat itu bukan dari kita sendiri, nanti semuanya sudah kita konsultasikan dengan DPW maupun DDPW. Diketahui sebelumnya upaya galang dukungan telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon, yakni Subandi dan Mimik, dengan melakukan pertemuan di salah satu kafe di tengah kota, bersama-sama jajaran partai PKB, Kerindra, Kolkar, Nasdem, dan Partai Demokrat, dengan bersepakat berkolaborasi di Pilkada Sidoarjo di tahun 2024 ini. Kabupaten Sidoarjo siang hari ini.